Pemirsa sementara itu Gusti Ayu Dewanti alias Dea Onlyfans difonis 10 bulan penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah subsider 2 bulan kurugan. Putusan fonis 10 bulan penjara terhadap Dea Onlyfans lebih ringan dari tututan jaksa, yakni 2,5 tahun penjara. Dea terbukti melakukan tindak pidana terkait kasus pornografi. Dea Onlyfans ditangkap polisi atas kasus pornografi pada Maret 2022. Kala itu polisi tidak menahan Dea dengan pertimbangan yang bersangkutan kooperatif dan hanya dikenai wajib lapor.